Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Lian. Jadi video kali ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, mungkin merasakan hal yang sama seperti saya ya. Saya lihat sekarang banyak orang yang rajin beribadah, mungkin kalau kita Kristen yang rajin ke gereja, rajin aktif dalam kegiatan ibadah lainnya. Tapi dalam kesehariannya, dia seringkali membicarakan kekurangan orang lain, aib orang lain, lebih tepatnya kekurangan orang lain. Saya rasa sebenarnya itu tidak perlu dilakukan, karena kenapa? Karena sering, mungkin kita sudah tahu seperti pepatan mengatakan, atau berbahasa ya, setitik nila merusak susu segelas. Jadi ya, kalau kita lakukan seperti itu, maka saya rasa perbuatan kita selama itu sia-sia. Maksudnya kita rajin beribadah, kita aktif dalam semua kegiatan di gereja. Tapi nyatanya kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kan saya rasa itu sia-sia belakang. Jadi, yang saya bertanya dalam benak saya, kenapa, apa sih yang ada di benak mereka? yang kehidupannya selalu aktif beribadah. Tetapi, kesehariannya selalu membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain, kejelekan orang lain. Sebenarnya, kalau mereka ke gereja atau pergi beribadah, itu apa sih yang ada di benak mereka? Saya kan pertanyaannya ya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya demikian. Kenapa sampai orang yang rajin beribadah, tetapi kesehariannya melakukan hal demikian. Jadi, mungkin ini pertanyaannya ya, kenapa sampai itu dilakukan? Rajin beribadah, tapi sering membicarakan kejelekan orang lain. Tentu saya rasa, kita semua kalau mungkin ke tempat ibadah ya, ingin menjadikan hidup yang lebih baik, terpunya mendapatkan berkat-berkat, mendapatkan hal-hal yang baik. Tentu kalau kita ke tempat ibadah, terus kita pulang dan membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, aib orang lain, saya rasa, kita tidak berguna ya. Jadi, menurut saya, mungkin itu salah satu pertanyaan yang saya rasa tidak perlu dipertanyakan, tetapi saya rasa saya perlu bertanya kepada teman-teman ya. Karena saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih motivasinya ke tempat beribadah? Atau apa sih motivasinya untuk pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah lainnya, atau ikut serta dalam semua apa namanya, kegiatan keagama. Kan kalau kita menekukan sesuatu itu, kan pasti kita punya tujuan tertentu, dan kita ingin menjadikannya sebagai amal baik, atau hal baik yang terjadi dalam hidup ini. Jadi, yang terjadi sebenarnya adalah, apakah di tempat ibadah itu tersebut, mereka mendengarkan ceramah atau khutbah tersebut, atau tidak. Atau hanya datang, duduk, dan langsung setelah selesai kebaktiannya, maka pulang. Saya rasa tidak seperti itu ya. Mungkin semua mendengarkannya, jadi ya, saya pikir jadilah pelaku kebaikan agar menjadi berkat buat orang lain. Masa harus setelah pulang dari kebaktian, maka melakukan hal-hal yang tidak baik, atau memincerakan kejelekan orang lain. Karena itu semua tidak menempatkan hal-hal yang baik. Jadi ya, saya rasa melalui saat ini ya, stop lah, kalau memang orang yang suka rajin beribadah, jaga sikapnya, jaga tutur katanya, agar dan ada juga ya, orang-orang yang sering membenci seseorang, tapi selalu saja memperhatikannya, memperhatikannya dari balik jendela ya. Itu salah satu pengalaman yang saya rasa lucu ya. Ada seorang yang tidak suka sama saya, tapi jika saya lewat atau saya berjalan, orang itu melihat saya dari dalam kamarnya, dari balik kaca ya. Saya tahu itu dan saya rasa lucu ya. Karena sebenarnya kalau tidak suka, tidak perlu lihat saja, mana mungkin. Hampir saja bernapas saja dihitung. Apa saja? Jadi, kadang-kadang saya rasa lucu dengan tipe-tipe orang-orang seperti itu. kadang satu sisi mereka tidak menyukai kita. Tetapi di sisi lain, mereka juga cari tahu tentang kita. Apalagi jika kita hidup di sekitarnya atau bersetangga dan lain-lain. Maka tidak luput dari pantauan. Apapun yang kamu lakukan di soroti atau di pantau terutama, apa yang kamu lakukan dan perkembangan seperti apa. Lucu saja dan tipe-tipe orang-orang seperti itu. Saya rasa semua video-video saya ditonton olehnya. Karena saya tahu kalau kamu menontonnya maka saya bilang kalau sebenarnya stoplah. Apakah seperti itu karena saya tahu bahwa setiap kali saya bergerak maka Anda melihat saya dari balik kaca. kalau mau bicara bicara saja tidak perlu sungkan tidak perlu merasa kalau dirinya lebih bagus juga sama-sama manusia jadi kalau mau menyapa saya silakan saja tapi tidak perlu melihat saya dari balik jendelamu karena saya bisa tahu hal itu dan hampir-hampir kita bernapas pun dihitung ya jadi itu saja kelukesannya jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya juga kenapa sih orang yang selalu atau seringkali merasa bahwa dia itu orang yang tak beribadah dan selalu aktif dalam kegiatan keagamaan tapi selalu saja membicarakan kekurangan orang lain dan membicarakan kekurangan orang lain saya rasa itu tidak terlalu bagus ya karena jika menjadi seorang yang tak beribadah maka tentu tunjukkan sikap jadi buat teman-teman jika merasa punya pertanyaan sama seperti saya kenapa sampai lagi terjadi makasih tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar karena mungkin saya rasa banyak orang yang bertanya seperti saya apa alasan mereka yang rajin beribadah tapi sering sekali membicarakan kejelekan orang lain saya rasa motivasinya cuma satu mungkin karena pangkat atau mungkin karena ingin terlihat saja sebagai orang yang rajin beribadah ya itu cuma menurut pendapat saya karena saya rasa itu tidak bagus untuk ditiru ya teman teman jadi buat teman teman saya tidak pernah ingin bertanya kepada siapapun tapi karena berhubung saya lagi membuat video makanya saya bertanya lewat video ini semoga saya bisa mendapatkan jawabannya lewat kolom komentar dan jika kamu memiliki pertanyaan yang sama maka silakan share ke semua sosial media yang kamu punya dan bagi kamu yang baru bergabung di channel saya silakan subscribe sampai jumpa di video-video saya berikutnya bye selamat Terima kasih telah menonton!